Intro Halo teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat menarik Dan saya percaya Ini akan sangat ngebantu kamunya Terkhusus Untuk kamu yang sedang PDKT Ataupun yang sedang Berpacaran Ini akan sangat Membantu kedekatan Ataupun hubungan yang dibangun Itu boleh bertumbuh dan berhasil Nah saya coba berbagi Tentang tujuh kadu Atau hadiah Yang paling Disukai pria Ataupun cowok Jadi waktu kamu berpikir Kira-kira Aku mau kasih kadu Apa ya sama dia Kira-kira aku mau kasih kadu apa sama cowok Maka tujuh kadu ini Sangat efektif Sangat stylish Sangat Membuat menarik Dan Ini sangat Disukai So Berikut Kado Atau hadiah yang paling disukai Pria Ataupun cowok Yang pertama Tentunya Jam tangan Nah alasan Sederhananya begini Semua orang Punya kesibukan Sekalipun Tingkat kesibukannya Ataupun Kepadatan Kesibukannya Berbeda-beda Tapi Punyalah Kesibukan Dan jam tangan ini Sangat Dibutuhkan Untuk melihat Jam berapa Kegiatan Jam berapa Sekarang Apalagi Yang mau dikerjakan Apalagi Meeting Segala macam Dan kemudian Selain ini Untuk melihat Jam Waktu Segala macam Ini juga Menjadi Style Menyempurnakan Style yang Kita kenakan Jadi Jangan terkejut Kalau banyak Cowok Itu Mengoleksi Jam-jam Bahkan Jam-jam yang mahal Yang Rolex Richard Richard Miles Dan segala macam Ada-ada-ada Banyak Orang Mengoleksi Jam Untuk itu Teman-teman cewek Jangan juga Kamu paksakan Untuk beli Yang super duper Mahal Ya tergantung Keuanganmu Ingat Cinta Gak diukur Dari Uang Enggak Cinta itu Bagaimana Kamu memperlakukan Pasangan Jadi Coba pikirkan Untuk Memberikan Jam tangan Sekarang Ada banyak Jam tangan Ya Gak terlalu mahal Tapi Oke banget lah Ya Itu Pasti Akan Sangat Berkesan Akan Dipakai Dan setiap kali Dipakai Setiap kali Dilihat Dia akan Teringat Sama kamu Dan ini Yang akan Buat dia Kepikiran Sama kamu So Cobalah Jam tangan Ini Menjadi solusi Yang menarik Menurut saya Itu yang pertama Nah kemudian Yang kedua Adalah Sepatu Saya ingat Mantan saya dulu Waktu saya berulang tahun Dia belikan saya sepatu Dan Saya Sangat Menyukai Apa yang dia berikan Dan Sekali lagi Ini bukan jadi ukuran Semua cowok Tapi Saya secara personal aja Saya Senang banget Waktu diberikan sepatu Dan sepatu ini Sebuah Style Bisa untuk Sehari-hari Bisa untuk Resmi Dan segala macam Dan waktu Kamu berikan sepatu Ini pasti Akan sangat Menyempurnakan Ya Penampilan Kadang Orang Gak pakai jam Pakai sepatu Is oke Tapi kadang Pakai jam Tapi kalau gak pakai sepatu Agak Gimana gitu Jadi Sepatu ini Punya Peranan penting Bisa dipakai Jalan-jalan Bisa dipakai Untuk acara penting Dan Ini akan Sangat berkesan Setiap kali dipakai Dan saya ingat Setiap kali Saya pakai Sepatu itu Kemana pun Saya pergi Saya mesti Ingat dia Karena memang Sangat berkesan Dan Saya sukai Dan saya percaya Rata-rata Cowok Suka Yang namanya Sepatu Pasti suka Paling tidak Satu dua Sepatu adalah Di rumahnya Itu yang Kedua Lalu yang ketiga Adalah Kado yang paling Disukai pria Atau cowok Adalah Kacamata Jadi kalau Si pria tersebut Minus Belikanlah Coba Kacamata Yang untuk Minus Yang Style juga Ya Dan kemudian Kacamata ini Selain untuk Keperluan Orang yang Minus atau plus Ini juga Bisa jadi Style Melengkapi Style kita Gaya kita Supaya lebih Cool Lebih keren Untuk itu Satu pertimbangan Yang Bisa dipertimbangkan Untuk Memberikan Kacamata Ya Coba Saya Ada teman Dia kemana pun Dia pergi Mesti bawa Kacamata Kacamata Gaya Kemanapun Dan aku lihat Kayaknya Dia suka banget Yang model Kayak gitu Nah Coba deh Ini Ini sangat Akan Membantu Kacamata Itu yang Ketiga Yang keempat Kado atau hadiah yang Paling disukai pria Atau cowok adalah Kemeja Atau kaos Istilahnya Baju Gitu lah Kenapa Kemeja Karena kemeja Bisa dipakai Untuk Formal Resmi Tapi ada juga Orang untuk Santai Pakai juga Kemeja Dipadu dengan Celana pendek Sekala macam Nah Jadi Kemeja Kaos Atau baju ini Sangat Diminati Dan ini Kebutuhan Nah Kata kebutuhan ini Menjadi garis bawah Artinya Semua orang Butuh baju Untuk dipakai Jadi waktu Kamu belikan Kemeja Belikan kaos Itu Pasti Dipakai Selama kalian Baik-baik aja Pasti dipakai Tapi kalau kalian Ada masalah Ya mungkin Mungkin gak dia pakai Karena jengkel mungkin Tapi selama kalian Baik dia akan Pakai itu Dan setiap kali Dia pakai Terus kemudian Dipuji orang Baju mu keren ya Kemeja mu keren ya Wah dia tambah Senang Tambah bangga Sama kamu Dan itu Buat dia tambah Cinta Sama kamu Karena apa Yang kamu berikan Itu Sangat Menyenangkan Sangat menarik Dan disukai Bukan cuman dia Disukai juga banyak orang So Coba pikirkan Kemeja kaos Ataupun Baju Itu yang keempat Next Yang kelima adalah Kado yang Paling disukai pria Ataupun cowok Adalah Dompet Nah Dompet ini kan Sangat penting Sangat penting Untuk menyimpan Ya ATM Sim card Dan lain-lain Uang Dan setiap kali Akan transaksi Membuka dompet Maka Ini akan mengingat Dia sama kamu Maka ini akan Sangat berkesan Apalagi Kayak tadi Dipuji orang Ih dompetmu keren banget ya Beli dimana itu Nah ini Akan buat pria Atau cowok tersebut Tambah Wah Kagum ke kamu So untuk itu Cobalah pikirkan Untuk Membelikan dompet Ya sekali lagi Harga dompet juga Ya Bermacam-macam Relatif lah Murah Sedang Mahal tergantung Keuanganmu Dan itu bisa menjadi Solusi Untuk kamu bisa Menyenangkan Pasanganmu Dengan memberikan Hadiah Atau kado Dompet Itu yang Kelima Yang keenam Tas Nah tas ini juga Menjadi model Yang trend Lagi trending Sekarang ini Dimana Biar sudah Bapak-bapak Udah orang tua Memakai tas Yang style Dan ini Menjadi Pelengkap Style Sehingga Lebih Lebih keren Lebih ganteng Lebih wah Gitu lah Akhir-akhir Jadi Teman-teman cewek Ini bisa jadi Pertimbangan Ketika Engkau akan Memberikan Hadiah Ataupun kado Coba Berikan Tas Tapi tas Yang style Bukan tas Sekolah Bukan Tapi tas Untuk style Itu yang keenam Dan yang terakhir Adalah Kado Yang paling disukai Pria Ataupun cowok Adalah Kalu Gelang Atau Aksesoris Yang lain Jadi memang Ada Pria yang memang Doyan pakai Kalung Ada pria Memang yang Doyan pakai Gelang Nah tergantung Kamu Melihat Dia Ataupun Cowokmu Dia suka Nggak pakai Kalung Suka Nggak pakai Gelang Dan biasanya Banyak cowok Atau pria Yang suka Pakai Kalung Pakai gelang Dan ini Bisa jadi Solusi Untuk Kamu memberikan Hadiah Ataupun Kado Untuknya So Teman-teman Cewek Ini yang Boleh saya Bagikan Saya berharap Engkau Bisa Cermat Bijak Dalam memberikan Hadiah Ataupun Kado Yang tentunya Disukai Pria Oke Pesan 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 Tetaplah Tetaplah Semangat Tetaplah Antusias Hari ini Hari yang Luar biasa Hari yang Penuh Dengan Mujizat Dan Berkat Berkat Tuhan God bless you